Intro Sebuah pesawat A3-20-200 Ural Airlines dengan 159 orang di dalamnya melakukan pendaratan darurat di sebuah ladang di wilayah Novosibirsk, Rusia pada selasa pagi 12 September 2023. Pesawat dengan nomor penerbangan U-6-1383 sedang dalam perjalanan dari Sochi menuju Omsk. Sebelum mendarat, pesawat dengan registrasi RA-73805 terlihat melakukan pendekatan ke Omsk pada ketinggian 2.000 kaki. Namun setelah itu pesawat kembali naik hingga ketinggian 18.000 untuk berputar mengeliling kota sebelum akhirnya mulai kehilangan ketinggian. Pilot kemudian memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat yang aman di sebuah ladang di distrik Ubinski-Novosibirsk. Pesawat berusia 19 tahun tersebut sebelumnya terdaftar sebagai FPBMW dan bergabung di Ural Airlines sejak tahun 2013. Direkturat Utama Kementerian Situasi Darurat Wilayah Novosibirsk mengklarifikasi ada 167 orang di dalam pesawat termasuk 6 awak dan 23 anak-anak. Setelah keadaan darurat, semua orang dikirim ke pusat rekreasi setempat dan diberi air serta makanan. Penyebab dari kejadian ini diketahui adalah masalah hidrolik. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. üleranan Jero-Moskopka di KOkay, dari Lautzak Kulturernya. ang-kalau karun ge sweating, adanya nabتهkan dan AgungYeah10 di Guayak va younger jeree lang warten. penggana kitala. selamat menikmati selamat menikmati